Reputasi itu harus dibarengi dengan integritas. Reputasi tanpa integritas itu nabi palsu. Contoh, Habib Rizik lah. Dia nggak punya integritas. Reputasinya, wah hebat di sana ya. Wah luar biasa. Tapi integritasnya nggak ada. Yang nggak punya integritas, kok dibela-belain. Ini aneh, ada apa. Itu bicara soal kualitas. Puji Tuhan. Kita mulai dengan tertawa dulu, saudara ya. Tertawa suka cita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bisa berjumpa di Askri Asosiasi Kristuber Indonesia. Dan bersama Ikim, Iman Kristen Indonesia menjawab Software is the best way. Jangan lupa klik channel-channel yang merilai siaran hari ini karena tidak sendiri ya. Askri itu bersama rekan-rekan yang memiliki satu tujuan yaitu satu iman, satu tujuan. Dan jangan ribut. Saudara, kembali lagi. Indonesia ini sebetulnya negara yang hebat. Kalau nanti ya, terakhir biasanya kita, kalau nggak saya turunkan lagu Indonesia Jauh ya, itu dari Harvey Maleholo. Prestasi-prestasi Indonesia itu padahal foto-foto pada berapa tahun yang lalu. Saat-saat ini Indonesia tuh hebat-hebat sekali. Bahkan anak-anak Papua saja ada yang juara kimia, juara matematika, dan sebagainya. Bisa loh. Tidak ada pulau atau suku terbodoh di Indonesia. Tidak ada, tidak ada. Hanya masalah kesempatan belajar. Dan saya pernah menasihati anak-anak saya bahwa tidak ada anak bodoh. Kamu jangan merasa bodoh. Kalau ada teman-temanmu diangkat bodoh, dia tidak bodoh. Hanya kurang konsentrasi saja belajarnya. Cuma Indonesia ini seringkali terburuk bukan karena ketidaksempatan belajar dan seterusnya. Nah, saya di mana-mana, dan saya sering maksud saya, saya sering mendengung-mendengungkan, menerian-eriakan, dan itu doa saya, dan kiranya didengar oleh pemerintah kita, dan juga kita semua ayo sepakat. Saya berani katakan begini, Indonesia itu akan melesat maju kalau bisa dan mau memisahkan antara urusan agama dan negara. Pisahkan. Nah, saya nyampaikan juga pandangan-pandangan saya di sahabat saya, Pak Muhammad KC, Muhammad GC, topiknya adalah agama atau NKRI. Nah, saya mengatakan, dua-duanya itu harus balance. Dan saya juga sama, mengatakan kalau Indonesia berani memisahkan antara urusan agama dan pemerintahan pasti maju. Karena pasti akan manusiawi. Yang ditonjolkan itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bisa begini kalau agamanya itu benar. Mengajarkan antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, maka akan menjadi negara yang betul-betul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu pasti dijalankan. Karena faktanya Pancasila itu malah justru negara lain. Secara implisit malah melakukannya. Lebih manusiawi daripada negara Indonesia. Yang saat ini ada oknum-oknum sontoloyo yang mencoba merubah falsafah Indonesia, merubah dasar-dasar negara menjadi agama. Saya tidak anti-agama, saya orang beragama. Saya bagian daripada alim ulama. Saya seorang alim ulama Kristen. Jadi kalau ada undang-undang penistaan, undang-undang perlindungan alim ulama, itu bukan milih Islam. Berarti siapa saja yang guru agama, para rohaniawan, itu semua masuk kategori alim ulama. Jadi itu hukumnya masih sama. Nah, jangan karena stres kepepet, kejepit, menciptakan undang-undang untuk pemilihan pribadi. Saya rasa tidak adil. Kembali lagi saudara, Indonesia itu maju kalau berani memisahkan itu. Jangan sampai negara lain lebih manusiawi, lebih Pancasilais daripada kita. Saya mengatakan gini, karena teman saya di Eropa, sampai mengatakan begini, mau debat, mau hajar-hajaran di apologetika, silahkan, tapi tidak boleh ngancam. Jangankan bunuh, ngancam saja tidak boleh. Nah, Indonesia, orang yang baru lari, lari datang-datang, mudah ngomong. Wah, kalau tidak didengar, jangan heran kalau ada kepala terpanggal. Terpanggal benar, ada terjadi. Mungkin bukan dia, tetapi itu inspirasi. Apapun itu, yang menggal itu pasti atas nama agama. Bayangkan itu. Ngeri nggak, saudara? Nah, ini adalah darurat NKRI, saudara. Darurat sekali. Bagi saya darurat. Dan ini harus didengung-dengung, jangan tenang-tenang saja. Karena jangan sampai undang-undang ini tajam di minoritas, tumpul di mayoritas. Itu sangat mengerikan sekali. Jadi, seperti tadi ya, saya katakannya. Saya ingat-ingatkan lagi. Di Eropa itu, teman saya ngomong begini. Kamu boleh debat hajar-hajaran, tapi mau menghindar Nabi Muhammad saja, nggak dilarang, saudara. Cuma satu yang tidak boleh. Apa itu? Tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pedupilia. Nggak boleh. Masuk penjara lho. Bayangkan itu dilindungi, saudara. Padahal mereka nggak bertuhan. Nggak boleh kata-kata itu dengan nggak sopan. Nah, itu luar biasa. Di Indonesia, saudara. Ini, waduh. Kepala terpenggal di poso. Masalah 20 tahun nggak selesai. Itu pendeta siapa itu? Damani yang mengatakan ya. Tokoh yang di sana. Yang pernah dipenjara gara-gara disinyalir, dia dianggap menyimpan senjata. Saya pernah ketemu beliau. Saudara. Nggak selesai-selesai. Eh, rakyatnya dipenggal orang petani. Ya, dipenggal. Eh, malah wali kotanya. Malah demo bersama umatnya yang seiman. Temo tentang Palestina. Itu kan aneh bin ajaib. Demikian juga PGI. Mana suaranya? Nah, bagi saya ini darurat itu. Malah PGI. Besok KPK datang. Besok ada surat untuk presiden. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Oke, saudara. Tidak berlama-lama di situ. Sehari ini kita membahas sebuah topik yang sangat menarik. Yang saya sebut ini. Darurat NKRI, saudara. Ini adalah perkataan dari pendakwah. Alfian Tanjung. Saya ngecek and recek ya. Video-videonya itu ya. Saya ketawa ketiwi aja. Kok bisa orang begini bisa jadi pendakwah itu. Tapi biarlah itu bukan urusan saya. Darurat NKRI, negeri kita dalam cengkeraman salib dan komunis. Wih, bayangkan itu. Dalam cengkeraman salib dan komunis. Salib ini dipadankan dengan komunis. Salib kenapa sih? Kenapa kamu kok fobia? Saya sebut kadrun fobia. Salib dan komunis dipadankan. Ada apa? What happened? Happened what? Jadi bagi saya ini juga. Kalau salibnya saya tidak merasa terhina ya. Salib dan komunisnya itu saya anggap bukan penghinaan. Saya anggap ini fobia. Orang fobia. Di mana saya sebutkan orang melihat kucing tapi dia ternyata ada singa di depan. Ada macan Sumatera, ada macan India di sana. Ketakutan saudara. Ada apa? Tentang salib ini waduh kayaknya mengerikan sekali. Bayangkan itu. Baru lambang yang menyerupai salib udah demo. Jilid keberapa saya nggak tahu. Kok kayak Dracula yang ketakutan dengan salib padel itu hanya tiang jemuran yang menyerupai salib. Itu sangat menyedihkan saudara. Bagi saya ini darurat. Darurat sekali. Dan ini tidak boleh dihentikan. Bukan musuh Kristen. Bukan musuh Hindu-Buddha. Juga bukan musuh Islam sendiri. Malah menurut saya gini. Bukan musuh agama non-Islam. Malah musuh Islam sendiri. Dalam arti Islam yang moderat. Islam yang nasionalis. Kan ini bahaya sekali perkataan ini. Indonesia dicengkram oleh salib. Ada apa dengan salib? Ada jin kafir. Itu kan mulutnya uas. Yang kurang ajar itu. Betul nggak? Saya ngomong kurang ajar. Saya juga pembelaan terhadap apologetika terhadap agama saya. Saya sedang menjawab perkataan pengosnya si ustad itu. Mengatakan jem salib. Ya. Jem di matamu. Ya bener. Alkitab juga mengatakan salib itu adalah celaka bagi orang yang tidak percaya. Nah. Ini darurat saudara. Ini contohnya si pendakwah ini. Nanti sebentar teman-teman akan saya naikkan ya. Kita akan sharing. Saya akan kasih contoh. Bukan kasih contoh. Saya bacakan ini. Dari Makassar terkini. Pendakwah Alfian Tanju. Negeri kita dalam cengkraman salib dan komunis. Jangan-jangan dia ini seorang atau seekor Dracula ya. Yang ketakutan dengan salib gitu. Lihat salib lalu tidak. Panas-panas. Jangan-jangan. Nah ini dia beliau. Dan kalau saudara cek di YouTube. Di video. Saya temukan juga ini. Kan pemerintah kita mewacanakan akan memindahkan. Ibu kota negara di Kalimantan ya. Apa yang dia bilang? Silahkan cari saudara ya. Berkata. Ini adalah agenda PKI. Karena dulu zaman PKI sudah merencanakan. Akan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Eh saudara. Dikit-dikit PKI. Dikit-dikit PKI. Yang terlihat PKI itu malah kelakuannya PKI saudara. Ya dulu FPI ya. PKI, PKI, PKI. Pada akhirnya menjadi organisasi terlarang. Yang sudah di-bredel. Nah itu berarti se-level dengan PKI. Dan itu kan organisasi terlarang tuh. PKI, FPI itu sudah. Apapun lambangnya itu sudah terlarang saudara. Jadi sudah saudaranya. Jadi ternyata PKI sendiri tuh. Nah kelakuannya gitu ya. Nah cuplikan video Ustadz Alvian Tanjung. Ini sebuah ceramah dari pendakwah Ustadz Alvian Tanjung. Menyebut negara Indonesia sudah dalam cengkeraman salib dan komunis. Berdasarkan penelusuran video ceramah ini. Itu sudah lama sih 14. Oh belum lama 14 Juni. Yang dilihat 14 Juni 2001 ya. Dia mengatakan negeri ini dalam cengkeraman salibis dan komunis. Ya sedikit berkumis. Yang diunggah pada 5 bulan yang lalu. Jadi gini. Dia menyebutkan negeri ini tengah dalam cengkeraman salib. Kita tidak bisa memungkiri. Bahwa hari ini negeri kita dalam cengkeraman. Dua. Salib dan palu arit. Ia pun lantas menyinggung aksi TNI yang mengempung markas front pembela Islam FPI sekalibus kediaman Habib Rizik. Sihab di petamburan pada beberapa waktu silam. Pertanyaan saya. Habib Rizik pantas ditangkap nggak? Yang ngancam penggal-penggal Jokodo, Pancasila ada di pantat. Pantas nggak dia dijebloskan dalam penjara? Di petamburan pada waktu lalu sudah ratusan bahkan sudah ribuan menurut data resmi yang saya dapat bahwa yang namanya TNI Polri yang dibunuh oleh OPM. Tetapi mereka bukan bertempur ke sana tapi bertempur ke petamburan kediaman Habib Rizik. Saya rasa ini bahaya sekali. Statement seperti ini. Ya saudara. Menurutnya TNI saat mengempung petamburan tersebut menyerahkan tang baja hingga menerjunkan pasukan gabungan dari tiga matra yakni AU, AL, dan AD. Habib Rizik itu siapa? Kok mesti memangnya luar ajaib saudara ya. Sedangkan dulu dipanggil polisi aja lari ke Arab saudara. Pulang-pulang ngancam-ngancam. Tang baja pasukan khusus gabungan angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Tahu-tahu ngetrek-ngetrek di depan petamburan pakai sirine. Ucap Alvian Panjung. Saya rasa Tau sia yang kalau dengar langsung itu bikin gatel telinga ya. Dan ternyata kat Alvian. Pasukan TNI yang mengepung kediaman Rizik Sipat itu adalah general bintang tiga beragama Kristen. Nah ini dia. Fobia lagi. Salahnya di mana kalau Kristen? Nanti Islam salahnya di mana juga. Jadi memang orang begini itu memang kerja aja ya begitu saudara. Menciptakan hok, menciptakan masalah gitu ya. Saya nggak tahu. Karena di Youtubenya itu lumayan loh. Viewernya itu. Wah lumayan itu aksennya ya. Eh ternyata. Pemimpinnya memang general bintang dua. Salib ungkap Ustadz Alvian sambil memeragakan simbol salib dengan kedua tangan. Selain itu Alvian tadi juga mengungkap. Bahkan jika nantinya undang-undang HIP disahkan maka Indonesia akan menjadi negara komunis. Baik secara de facto maupun dejur. Saudara-saudaraku sebangsa dan secara naik air agama pun. Mari mau alim ulama Kristen, Islam. Kalau dia menyampaikan tausiyahnya, khutbahnya, ceramahnya. Dengan baik-baik. Rekam baik-baik. Lalu cek and recek secara data dan fakta. Ya secara data dan fakta. Ini kok bisa ngomong. Ini bahaya loh. Bahaya loh. Saya rasa ini perlu diciduk. Saya rasa. Jika nanti undang-undang HIP disahkan maka negara kita akan menjadi negara komunis secara de facto dan dejur. Kalau hari ini negara kita sudah menjadi negara komunis secara de facto. Sudah menjadi negara komunis. Lihatnya dari mana? Lihatnya itu kan karena kamu dari sudut pandang Islam menurut kacamatamu itu. Ya Islam menurut kacamatanya dia ya saudara. Saya tidak secara generalisir. Bukan ya. Secara kacamatanya dia. Kenapa saudara? Ya kacamatanya dia. Kacamata burem gitu. Segala sesuatu hanya di sudut pandangnya dia pribadi gitu. Sangat-sangat penyedihkan. Ya. Ini. Dan tidak bermutu sebetulnya apa yang disampaikan itu sama sekali. Tidak bermutu sama sekali. Dan karena itu saya berhenti katakan bahwa Indonesia dalam darurat NKRI. Kalau orang-orang demikian itu dibiarkan ada di Indonesia. Pantas untuk diusir harusnya. Dan pantas dijebloskan penjara. Tidak bisa saudara. Demikian juga ini ya darurat negara kita dalam cengkeraman salib dan komunis. Nah ini kan kadron yang fobia menurut saya. Nah benar atau tidaknya? Ayo saya ngomong soal ini loh. Kebangsaan saat ini ya. Saya konsen apa namanya. Saya komitmen bicara tentang kesatuan tubuh Kristus dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan sebelum saya ajak rekan-rekan untuk ngobrol. Hari ini saudara. Saya mengumandangkan kepada saudara sekalian. Jangan mundur dengan NKRI. Karena sudah ada beberapa orang yang akhirnya alergi dengan kata NKRI. Jangan digunakan NKRI. Itu artinya. Karena sekarang sudah mulai digeser menjadi negara kilafah Republik Indonesia. Tidak. Itu salah. Itu kalau toh ada yang memplesetkan itu. Itu salah. Sadar atau tidak sadar. Atau fobia. Sehingga jangan gunakan NKRI. Kita harus lengkap. Ya bagus. Harus lengkap. Tetap kan tidak semuanya harus disebutkan lengkap. Kalau bicara NKRI, image kita, pemikiran kita, fik itu tidak ada istilah yang lain kecuali negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau berkata negara kilafah Republik Indonesia, itu bahaya latin. Itu salah. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi jangan mundur. Kalau caranya gitu saudara, nanti kita kayak ngejar-ngejar ayam lepas dari kandang. Yang satu kanan kiri kita ikuti-ikuti. Oh jangan kain NKRI. Oh jangan gunakan UOD. Kenapa ujung-ujungnya duit? Oh jangan gunakan. Orang itu kan orang kreatif ya. Bikin bahasa-bahasa gaul semacam itu. Jadi saudara, kembali lagi kita akan pertahankan NKRI bahwa darurat ini sangat penting. Dan orang-orang semacam itu harus dijawab. Saya tidak mengatakan memperontak, melawan, dan berperang. Tidak. Tetapi opini yang salah harus diluruskan dengan opini yang benar. Baik. Sahabat saya, Jukinsu Official Channel sudah hadir. Shalom Pak Jukinsu, Pavel 88. Tadi ada yang masuk juga tapi terpental ya. Silahkan masuk lagi. Pak Jukinsu. Halo. Ya, salam Pak. Pak Ikin. Oke, saya cek mic dulu ya. Pavel 88 Channel, apa kabar? Cek, cek, cek. Wah, cek mic. Mantap. Pak Jukinsu, mohon Pak Jukinsu. Bagaimana dengan apa yang kita bahas tadi? Ini judulnya luar biasa Pak. Ini penting sekali bagi kita sebagai warga negara untuk selalu mendengungkannya ya. Pertama, saya mau Alpian Tanjung ini saya pikir udah sakit jiwa dia Pak. Jadi biasa saja. Ya. Pertanyaan saya begini. Apa haknya dia mengatakan? Ya, oke lah. Kalau komunis itu musuh kita bersama. Lalu dia bilang, apa haknya dia mengatakan? Wah, negara kita ini lagi dalam cengkeraman salib. Coba saya tanya aja lah ke Pak Eri. Apa haknya dia bicara seperti itu? Apa haknya? Apakah negara ini punya muslim? Boleh dong kalau begitu, Hindu bilang negara ini dalam cengkeraman bulan sabit dan bintang. Bulan sabit. Boleh dong orang Hindu mengatakan begitu? Karena agama Hindu lebih dulu daripada Islam. Boleh dong Buddha mengatakan itu? Negara ini dalam cengkeraman bintang dan bulan sabit? Boleh dong? Apa haknya dia bilang begitu? Apakah negara ini punya Islam? Tidak. Saya bilang orang ini lagi sakit gitu. Apa hak dia? Ngomong begitu. Kalau lah katakanlah negara ini nanti jadi Kristen semua. Apa hak dia? Ya tergantung kita tinggal kuat-kuatan siapa Tuhan yang benar aja. Ya kan kita aduh Tuhan lah nanti ya kan. Tuhan yang benar pasti akan menang kan gitu. Kita lihat saja. Nah tapi kan kita tidak bisa melihat seperti itu. Ya kan negara ini milik kita bersama. Milik warga negara Indonesia apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya. Sama-sama kita bangun bareng-bareng. Jadi tidak ada hak dia mengatakan ini negara milik muslim. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada hak dia untuk mengatakan seperti itu. Ya ini sangat apa? Sangat tendensius, sangat rasis gitu loh. Saya tidak tahu tuh pola pikir dia apa gitu. Dia mengatakan, wah ini lagi dicenggram oleh salib. Apa hak dia gitu loh. Tidak ada sedikit pun lebihnya Islam hidup di negara ini dibanding agama lain. Tidak ada, sama. Karena negara ini bukan negara kilafah. Kalau negara kilafah, benar. Kita ini numpang. Warga negara, iya tapi numpang. Kalau itu kilafah. Tapi negara kesatuan Republik Indonesia di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berlomba-lomba untuk membangun bangsa ini. Nah gitu loh. Yang membedakan adalah kontribusinya. Ya itu saja. Jadi tidak ada hak si Alpian Tanjung. Ya sudah tahu lah kita sudah keluar masuk penjara ini orang. Sudah sakit gitu loh. Sudah sakit Pak ya. Jadi saya mau matikan. Apa tidak ada ini ya Pak ya. Apa namanya. Efek cerah yang lebih tegas lagi. Pemerintah turunkan efek cerah yang lebih tegas lagi. Menurut bapak apa Pak? Ya sebenarnya. Kalau negara harus tegas. Karena kita kan sudah belajar Pak. HTI dibiarin. EPI dibiarin semakin besar semakin rusak gitu loh. Nah kalau yang begini-begini. Ya ustad-ustad yang begini dibiarkan. Ya jangan heran kalau rakyat. Sebagian kecil rakyat itu terkontaminasi otak pikirannya. Apapun disampaikan berulang-ulang kan akan diingat. Nah jadi tinggal tunggu waktunya saja. Ya mereka punya dapat momentum. Ya ini bahaya begitu. Nah itu kenapa saya setuju. Kalau memang ada sertifikasi kepada ulama yang mau menceramah. Dan sebagainya. Silahkan saja. Kalau di kita. Di dalam kekristanaan itu gak perlu takut. Dalam artian apa? Kita itu gak ada sedikitpun niat untuk membuat Indonesia ini menjadi negara kekristanaan. Tidak ada. Karena itu gak diperintah Tuhan Yesus. Tuhan gak datang untuk membuat negara. Tuhan datang itu memberi kehidupan. Bukan kematian. Gitu loh. Nah jadi gak akan pernah kita punya kerinduan itu jadi negara Kristen. Enggak lah. Gak ada enaknya negara Kristen. Tapi negara yang takut akan Tuhan. Itu negara maju. Negara agama. Gak ada yang maju. Coba kasih contoh sekarang. Mana negara agama yang maju. Gak ada. Tapi negara bertuhan saya percaya maju. Itu dulu Pak Eri. Iya baik-baik-baik. Menarik sekali ya Pak. Terima kasih. Baru saja kapan ya? Dua hari lalu. Dengan bersama ini kalau gak salah. Dengan PAVE 88 kalau gak salah ya. Sebentar ya sebelum ke ini. Ke rekan yang lain nih. Maaf. Saya tunjukkan ya. Tidak lama. Negara kita tidak maju. Saya selalu dengung-dengungkan ya. Tidak akan maju kalau negara kita dicapur-abdukkan dengan urusan agama. Lihat nih. Kita harus lihat fakta Yusuf kala. 100 orang kaya Indonesia hanya 10% itu yang muslim loh. Artinya apa? Kontribusimu apa terhadap ekonomi Indonesia gitu. Dan waktu lalu juga diikim juga membahas tentang mitos. Dua mitos di Indonesia yang harus dihapuskan. Yaitu pemimpin harus Islam dan stigma mayoritas-minoritas itu harus dihapuskan. Kalau secara jumlah mayoritas-minoritas itu tidak bisa dipungkiri ya Pak. Dan saudara-saudara sekalian bahwa jumlahnya oke. Tetapi secara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu gak ada minoritas-mayoritas. Gak ada kepentingan mayoritas-minoritas yang ada kepentingan bangsa. Gimana Pak Jukinju? Sebelum ke Indonesia tolak kilafah. Pak Jukinju? Oke. Indonesia tolak kilafah. Silahkan. Halo? Pak Jukinju sebentar. Pak Indonesia sebentar. Pak Jukinju sudah open mic-nya. Silahkan Pak Jukinju. Baru Indonesia tolak kilafah. Indonesia tolak kilafah maksudnya? Oh bukan-bukan. Itu nama. Itu nama Cenat. Itu nama Yusernya Pak. Nama Avatar Pak. Pertanyaan saya tadi. Kontribusi minoritas atau gimana tadi? Begini. Intinya begini Pak. Sekarang Alfian Tanjung mengatakan Indonesia dalam cengkraman salib dan komunis. Sementara Yusuf Kala, mantan wakil presiden, mengatakan 100 orang kaya di Indonesia hanya 10% Islam Pak. Lalu belum lagi. Ada lagi nih Pak di channel kita. Wakil presiden aktif kita. Bapak Ma'aruf Amin. Itu mengatakan negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam itu rata-rata miskin. Itu karena berpandangan sempit Pak. Itu data loh Pak. Bagaimana Pak? Betul. Setuju. Jadi begini Pak Eris. Saya berkali-kali saya katakan begini. Suatu negara itu tidak bisa maju kalau tidak open. Negaranya itu open. Tidak bisa. Negara itu akan maju kalau dia open. Terbuka. Mengakomodasi perbedaan. Karena ketika ada perbedaan, ya, maka orang itu berlomba-lomba untuk kreatif Pak. Ya, menonjolkan kemampuannya. Nah, dari situlah inovasi muncul. Maka, kalau inovasi muncul, temuan-temuan muncul, investasi pasti masuk Pak. Investasi masuk, maka ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ada, maka negara akan maju. Nah, jadi perhatikan saja, daerah negara, kota yang tidak mau terbuka, tertutup, pasti mundur Pak, terbelakang. Itu pasti. Nah, lihat saja sekarang. Tidak usah jauh-jauh negara Pak, kota saja. Saya ini lihat contoh ya. Saya pernah lihat kota Pariamen Pak, di Sumatera Barat. Itu orang kita Tionghoa, Cina, tidak boleh ada di situ Pak. Tahu bagaimana pertumbuhan ekonominya? Mundur, mundur, tidak maju. Tapi kalau ada berbeda, ada suku Nias, Batak, Tionghoa. Lihat, oh kota Padang. Itu maju. Solok, maju. Kenapa? Ada orang yang berbeda boleh masuk situ. Ya kreatif lah. Sama negara, mana negara yang tertutup. Pasti mundur. Arab Saudi kalah dari Bahrain Qatar, Uni Emirat Arab Pak. Kenapa? Karena dia tertutup. Pangeran Muhammad bin Salman sadar, gak bisa nih. Dia rubah, Pak. Yoskop boleh, nonton bola boleh. Perempuan nyopir sendiri boleh. Sekarang perempuan, ya, boleh tinggal sendiri tanpa mahram, wali. Sekarang mereka boleh name tag-nya, Pak. Boleh name tag nama mereka. Dulu kan tidak. Walinya, nama bapaknya. Bahkan putuhnya, putuh bapaknya. Sekolah, name tag-nya putuh bapaknya. Karena wajah perempuan, gak boleh. Nah. Kan gimana mau maju? Nah, tapi sekarang Muhammad bin Salman sadar. Mulai dibuka-dibuka. Investor masuk. Nah, investor masuk bergeraklah ekonomi. Sama negara yang tidak mau terbuka. Contoh kita provinsi, Aceh. Lihatlah, Pak. Apa majunya Aceh sekarang? Mundur. Ya, betul. Ini, Pak. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan, Pak, ya. Jadi, Indonesia jangan mimpi, ya. Maaf, ya. Ini saya tidak ngomong soal Islamnya, ya. Tapi faktanya, tidak bisa membuat maju. Nih, lihat nih. Lihat aja. Cek aja di Google, ya. Aceh termiskin. Aceh termiskin di Sumatera. Mantan bupati Aceh. Fakta supporter Aceh. Aceh kembali jadi provinsi termiskin. Itu kan memalukan sekali, Pak. Ya. Artinya, artinya, negara istimewa agama itu tidak menjamin, bahkan tidak membuat provinsi itu maju secara ekonomi. Gitu. Sibuknya kan jadi, sibuknya-sibuknya polisi itu sari aja, kan, Pak. Tidak boleh pakai ini, tidak boleh itu. Tapi kan tidak mempengaruhi ekonomi itu kan menyedihkan, Pak. Ya. Jadi, Pak. Arab itu, Pak. Arab itu mulai tahun berapa sih majunya, Pak? Baru abad ke... Abad ke... Berarti abad ke-20, Pak. 1900 ke atas, Pak. Setelah Amerika itu eksplorasi... Ya, eksplorasi minyaknya, Pak. Kalau dulu kan mereka jalan mawadan. Nah, orang-orang masyarakatnya pindah-pindah. Ya. Ya. Tidak menetap. Nah, setelah Amerika dengan eksonnya, dengan dan sebagainya-sebagainya masuk, mulailah mereka ekonominya naik. Yang mengelola itu siapa, Pak? Orang asing pekerjanya. Ya. Kalau mereka diserahkan mana bisa, Pak? Mereka buat obat kuat bisa. Kayaknya Bapak ini dulu langganan, Pak. Sorry-sorry aja. Kalau buat teknologi nggak ada, Pak. Kalau buat obat kuat, mereka memang jago, Pak. Sama satu ada tariannya bagus itu, Pak. Nah, itu nanti baik, Pak. Itu aja, Pak Eri. Oke, oke. Indonesia tolak kilafah. Silahkan, Pak. Saya rasa sudah dengar banyak ya. Iya. Eh, menurut saya ini... Ustadz Firi-Firi Koblog Entolol. Iya. Mendingan ya, bersyukur dong kalau Indonesia itu dicengkram sama salib. Iya kan? Tapi harus salib Kristus ya. Jangan salib penjahat ya. Iya, karena... Penjahatnya ketul somat ya. Iya. Saya yakin, saya jamin ya, negara itu akan maju. Lihatlah Eropa, Amerika. Ketika mereka dicengkram oleh salib Kristus. Negara itu maju, diberkati luar biasa. Indonesia kalau mau diberkati ya, solusinya itu. Harus benar-benar dicengkram oleh salib Kristus. Artinya orang-orang protobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin, gak akan ada lagi halal-halal darahnya. Gak akan ada lagi kofar kafir. Justru Indonesia ini berbahaya karena dicengkram oleh ustadz-ustadz goblok seperti ini. Ustadz-ustadz kadrun seperti ini. Inilah yang membuat Indonesia hancur. Dikit-dikit kofar kafir, dikit-dikit halal darah, dikit-dikit pemerintah zolim, dikit-dikit demo, dikit-dikit aksi ini, aksi itu membodohi umat. Yang beginilah yang menghancurkan Indonesia. Karena dicengkram oleh ustadz-ustadz goblok seperti ini. Makanya, ini umat harus sadar ini. Tidak usah dengar orang-orang seperti mereka ini. Mereka lah yang mencita-citakan supaya Indonesia ini jadi negara Islam. Negara Khilafah. Jangan mimpi lu ya. Berani lu ganti Indonesia sebagai negara Khilafah. Nah itu, anda akan lihat bangkitnya orang-orang yang cinta tanah air habis kalian semua. Kenapa Bapak-Bapaknya marah sekali, Pak? Marah, Pak. Ustadz ini menurut saya sudah mempertontonkan kepotohan, ketololan. Entahlah apakah ini hasil dari belajar agama atau hasil dari apa saya nggak tahu. Ini ngawur menurut saya. Ini sama dengan dia ingin merusak 70-an tahun Indonesia bergandingan tangan. Ya kalau mau fair-fair aja ya sebenarnya Indonesia ini sedang dicengkram oleh Ya, coba agama terbesar di Indonesia apa. Tapi kita nyantai-nyantai aja tuh. Nggak perlu diumbar-umbar diucap-ucapkan. Ya karena kita sadar ini kan negara Indonesia ini bukan negara agama. Tapi berdasarkan undang-undang, berdasarkan Pancasila. Ya kalau jadi Islamnya jangan jadi Arab. Gitu loh. Kalau jadi Kristiannya jangan jadi Yahudi. Inilah menurut saya. Hancurnya bangsa ini ya. Jikalau bangsa ini dicengkram oleh Ustadz-Ustadz goblok seperti ini. Ini tidak pantun nggak disebut Ustadz. Ini betul ini terlalu pahlul mulut saya. Karena mulutnya cuma gitu-gitu doang. Tapi anehnya Pak, Pak Indonesia. Anehnya yang begini-begini, ya tausiah-tausiah model begini, ya. Yang cuma memprovokasi termasuk sahabat Bapak ya kalau nggak salah. Yahya Waloni. Sahabat kita. Itu kerjanya cuma modalnya jelek-jelekin, fitnah. Itu kok malah laku di sana itu. Kenapa menurut Bapak? Ya, karena memang di bangsa ini. Apakah kurang belajar atau itu memang nilai jual yang laku di sana? Ya, karena memang di bangsa ini sudah banyak juga orang-orang goblok. Orang-orang yang suka mengkonsumsi sampah. Itu kan yang mereka ucapkan cuma sampah-sampah yang tidak layak dikonsumsi. Tapi mereka konsumsi. Kalau teman-teman biasa lihat lalat. Lalat itu suka mengurumuni tai. Orang-orang yang suka mengurumuni usah-usah kayak begini, Ya, memang pencinta tai. Pencinta siapa. Di sensor, Pak. Kotoran. Ya, ya. Iya, sorry ya. Pencinta kotoran. Tidak pantas. Makanya sadarlah kadon-kadon ini. Makanya lebih bagus Indonesia dicengkram sama salib. Pasti maju negaranya. Makmur negaranya. Terimbang dicengkram sama usah-usah seperti ini. Ya, jadi ini mereka ya. Orang ini dari sudut pandang si orang ini ya. Gitu ya, saudara ya. Oke, jadi salahnya di mana dan haknya apa mengatakan Indonesia dicengkram oleh salib. Seperti yang Pak Jokin katakan tadi. Saya kasih tahu, saudara. Kalau dicengkram salib itu, Wah, itu justru lebih Lebih Apa namanya Kita akan maju dan lebih manusiawi. Kenapa? Karena salib itu prinsipnya ini. Matius 22, 37, dan seterusnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi, vertikal. Kemudian, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Itu hebatnya salib. Hukum mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua, yang nilainya sama dengan mengasihi Tuhan adalah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum itulah tergantung seluruh hukum Tawa dan kitab para nabi. Artinya apa? Mau kitab apapun juga, intinya mestinya salib. Kasihi Tuhan Allahmu dan juga sesamamu manusia. Kalau hanya mengasihi Tuhan, lalu mengesampingkan kemanusiaan, maka jadi agama barbar. Nah, so itu barbar, setan, Dracula itu nggak suka salib. Oke, saya lanjutin langsung dengan... Ya, Christy. Oh, Christy, bisa berkomen? Saya boleh komen sedikit aja, Pak. Kita lagi divers, ya. Ya, terima kasih. Ya, silahkan. Terima kasih, Pak. Salam semua bapak-bapak yang disini dan viewers yang ada disini. Semoga memberkati tayangan ini, ya. Ya, saya singkat aja, Pak. Si Bapak Alfian Tanjung ini... Alfian Tanjung, ya, namanya? Pak, siapalah ini namanya? Ini kalau udah mengarah ke sini, sebenarnya banyakkan apa yang di video itu yang dia sampaikan. Itu head speech, Pak. Jadi dia bisa... Itu sebenarnya bisa dilaporkan, sebenarnya kalau ada yang berani melaporkan. Di video-video dia, yang lain pun kayaknya mengkritik aja. Terus kayak seperti membuat ini ya, kebencian, menyebarkan kebencian terhadap salib gitu, Pak. Terus, tadi ini barusan ada kabar lagi, digoreng sama Pak Di Coklat TV tuh, bahwa dia juga memfitnah ini, Pak. Tenaga medis, tenaga kesehatan Indonesia. Apa, dengan apa, kata-kata yang pokoknya menyebarkan kebencian lah. Terus, yang dia sampaikan di cengkram salib, ini seolah-olah gimana ya? Kalau orang mikirnya tuh kayak, wah, takut banget gitu dengan cengkraman itu kan kayak, konotasinya mudah-mudahan nggak sama yang membaca viewers ataupun yang melihat videonya. Itu, pasti kalau di kolom-kolom itu, dilihat kolom komentarnya itu banyak kan ya, yang pro-prokilafah gitu, Pak ya, yang kadron, yang inilah gitu kan. Ya, halo? Ya, lanjut-lanjut. Ada yang tes mic tadi. Ya, tes mic. Ya, dari situ, terus tadi juga dengan latar belakangnya, dia juga pernah membela si Habib Rejik. Kalau dengan secara ininya, kan Pak? Ya, kenapa sih? Ada apa dengan drama di negara ini? Kok para ulama-ulama dipenjarakan gitu, para tokoh-tokoh Islam gitu. Mungkin dari saya itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti dilanjut. Oh iya, baik-baik. Oke, Pangden 19, lalu ada Pak Eka Karkurator Kocor. Silahkan, Pangden. Salam, selamat malam. Salam. Malam. Kalau bicara masalah negara, mungkin saya nggak paham, Pak ya. Cuman bahasanya kalau Pak Mandi. Pianus Alip tadi itu, mereka itu pelaku takutan, Pak. Merasa takutan bahwa kekristenan yang akan menguasai. Kalah hilang. Karena, bahasanya gini, sekalipun mereka itu bukan Kristen, tetapi mereka itu menjalankan prinsip Kristen. Dalam arti kita, kalau kita kan korupsi nggak boleh. Semuanya sih berbicara begitu, tetapi pelaksanaan di lapangannya bagaimana? Kita contoh Ahok. Seperti Ahok. Jadi, pada intinya, saya hanya berbicara bahwa mereka takut dengan ajaran kita, iman kita. Nah, sekarang kita buktikan, Pak. Banyak sekarang saudara-saudara kita berpindah. Berpindah, ya. Mereka yang berpindah keseberang, yang ngaku-ngaku mantan pendeta, itu kan bullshit semua. Ngomong kosong. Seperti Ayah Waloni, apa segala itu. Itu kalau kita lihat kredibilitasnya sendiri, itu palsu. Dan herannya, mereka itu kan dengan ceramanya ketawa. Mereka nggak sadar, dibodohin. Malah laku, Pak, di sana. Itu pertanyaan saya, Pak, kepada Bapak juga. Pertanyaan saya kepada Bapak juga, nih. Kenapa ya gini-gini kok laku ya, Pak, ya? Karena mereka mencari kebenaran di dalam kebohongan, Pak. Mendengar kebenaran di dalam kebohongan. Nah, beda dengan Pak, seperti Pak Saripudin Ibrahim. Beliau tidak langsung jadi pendeta, harus sekolah dulu. Termasuk dengan Pak Muhammad Kace, termasuk dengan Pak Joshua. Mereka sekolah dulu. Berani, baru membeberkan tentang firma. Dan mereka mengatakan kesalahan-kesalahannya mereka dulu. Fakta di Al-Quran ada. Nah, sekarang, seperti pendeta yang menjawabkan, Ustaz-Ustaz yang mengatakan tentang Alkitab-Alkitab yang tidak benar. Faktanya nggak ada di dalam Alkitab. Bahkan ada Ustaz yang mengatakan Marku Sekian yang salah tidak ada di dalam Alkitab. Nah, herannya itu mereka dibodohnya. Mau dengar, ketawa malah. Ya, itu yang rasanya tadi. Amin-amin. Iya, amin-amin ketawa tepuk tangan, seperti Alkitab itu kan. Bahasanya, kalau umpama ada orang aja yang mau berdebat sama saya itu, dalam arti kata secara bukan live, Pak ya. Perorangan aja gitu, tanpa harus ada yang menonton. Cuman satu orang aja. Saya pengen bukikan bahwa namanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Marku 10, ayat 8. Yesus memerintah di situ, Pak. Konteksnya di situ, Yesus mengutus. Perikotnya Yesus mengutus. Berarti Allah sudah, kan? Membangkitkan orang mati. Kalau dia mana? Kalau Pak KC, dibuktikan nggak ada. Kalau kita kan ada bukti, Pak. Jadi, kalau bicara kenegaraan, Pak, mungkin saya tidak terlalu bisa. Bukan bidangnya. Tapi, bukan bidangnya. Imbasnya aja, Pak. Karena banyak saudara-saudara kita yang menerima Kristus, Pak. Sehingga mereka ketakutan dengan salib. Ketakutan dengan salib sehingga mereka mengediksikan ke komunis. Ya, tapi ya baguslah. Ya, baik-baik. Sebelum Pak Eka Kaburator Bocor. Jadi, buat saya sih, kita-kita orang Kristen yang non-Islam ya. Yang mendengar ustad-ustad sableng kayak begitu itu ya. Bersyukurlah. Kita bersyukur munculnya Yahya Waloni, Habib Risi, kemudian siapa ini. Alah siapa sih yang berhasil. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Dan lain-lain ya. Terus yang jadi topik kita ini. Bagus. Kenapa? Dengan demikian, orang itu otaknya banyak yang pinter kok. Itulah mereka. Itulah ajaran mereka. Mikir aja, nggak usah debat-debatan. Dari buahnya lah, engkau melihat orang itu. Malah, malah, mantan teroris itu mengatakan, mereka itu malah lebih kejam, lebih jahat daripada teroris. Kita tonton dulu ya, satu menit aja, Pak Eka. Setelah itu, Pak Eka ya. Oke. Nah, ini dia. Bentar, semoga kedengaran. Beransi dan anti-keberdagaman itu saya sebagai teroris putus, Pak. Teroris putus, Pak. Disitu justru kaget. Maksudnya kagetnya begini. Eh, ini. Apa istilahnya, gunting itu pasal kasus out. Oke. Di media, di macam-macam ini kok masyarakat ini yang muslim maksudnya. Kok lebih brutal daripada teroris saya itu. Maksudnya begini, dalam komentar. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan intoleransi. Dan anti-keberagaman itu kok. Saya itu kan sudah, nggak ada di Indonesia ini yang sebesar saya keterlibatannya teroris. Sampai sekarang. Saya ditangkap, BB saya, barang bukti saya masih 2 ton bom. M16 masih 7 pucuk. Peluruh ribuan dari berbagai kaliber. TNT masih 20 kilo. Jadi keren. Kemudian hingga sekarang belum ada yang menyamai teroris di Indonesia. Ya, jangan sampai ada, Pak. Maksudnya begini, artinya bahwa belum pernah ada teroris yang berani membawa 1 ton bom, kecuali saya. Itu kan yang bunuh diri itu kan belum lancar nyetirnya. Jadi mau bunuh diri itu minta diantar oleh korlatnya. Coba mendekati sehari klub, baru saya kasihkan itu. Nah, ini kan sudah paling atas lah, kalau radikal itu paling atas. Teroris paling keren lah, katakan. Paling atas. Tetapi ketika saya saksikan intoleran, intoleransi, kasus kemudian mendekati belpres. Yang kemarin itu, saya sampai gede-gede. Kok seperti itu kan gitu? Iya. Bayangkan tuh, mantan teroris yang memiliki 2 ton bom, itu sampai ngomong loh. Netizen dan usat-usat hamburadul dan sejenisnya itu malah dibilang lebih brutal daripada teroris. Oke, kembali ke Leto. Pak Eka, silakan. Boleh-boleh sedikit lagi, Pak. Boleh sedikit lagi. Oke, oke. Silakan. Singkat ya, Pak. Singkat ya. Mohon, Pak. Oke, oke, ya. Jadi pada intinya mereka jual suara, Pak. Mereka bukan ajar. Nyari duit, mereka jual suara. Nyari duit. Jual suara. Bukan mencari kebenaran, Pak. Baik, baik. Kayak penjual obat. Penjual obat, palsu. Betul, betul. Oke. Baik, Pak Eka. Silakan. Ya, jadi kalau bicara salib ini menarik. Ada sih dalam hal ini kepercayaan dari tetangga sebelah, ya. Bahwa nanti kedatangan Issal Masih yang kedua kali, itu adalah untuk mematahkan salib, membunuh babi-babi di seluruh dunia, dan juga di dalam sini meniadakan di dalam sini pajak-pajak. Nah, ini kan sangat di dalam sini. Mereka sangat mempercayaan itu. Tapi kalau misalnya kita Kristen, mana bisa kita percaya? Ya, Yesus datang untuk mematahkan salib. Salib itu buat kita kan adalah keselamatan, lambang keselamatan. Mana mungkin? Terus membunuh babi, siapa yang membunuh babi? Terus mau dibuang kemana mayat-mayat babi itu sendiri? Apalagi kan dia mana mungkin membunuh babi-babi itu enak kok, ya. Jadi, seperti ini, cerita tentang Yaya Waloni itu menarik buat saya. Itu adalah intoleran. Ya, intoleran. Siapa pendengarnya? Siapa yang bicara? Ya, yang bicara kalau saya katakan oleh orang gila itu. Ya, orang gila. Satu contoh saya berikan di dalam satu gambar. Intoleran itu ada dua hal. Satu, aksi pemaksaan kehendak dan melanggar HAM dan hukum. Dari kaum mayoritas kepada kaum minoritas. Contohnya adalah apa? Arya Bima. Ya, sudah tahu tuh ada putusan di dalam MA. Masih dipaksakan, masih dikari telahnya. Ya, untung di dalamnya gereja Yasmin itu pada pengurusnya nggak mau pindah. Ya, karena putusan MA itu harus dijalankan. Yang kedua, intoleran itu. Kesenjangan pengetahuan dan juga di dalamnya ekonomi. Di mana kita lihat Yaya Waloni itu? Kesenjangan pengetahuan. Ya. Dengan bangganya, di dalam ceramahnya, saya dari barusan di dalam menurut anjing. Kenapa saking bencinya dengan anjing? Ya, saking bencinya dengan anjing. Tapi dia nggak tahu. Ya, nggak tahu bahwa anjing itu adalah di dalam sendiri yang menyelamatkan seorang wanita pelacur. Ya, yang di dalam ini diterima oleh Allah SWT ke surga. Ya, nggak baca di hadisnya itu sendiri ya. Itu yang jadi mengherankan saya. Itu hadis di dua, sahih muslim maupun sahihnya bukari. Lah, penontonnya di dalam sendiri tertawa gitu, gelap. Ketanya si Yaya Waloni habis di dalam membuat pincang anjing tersebut. Di mana? Sahih bukari mengatakan di 3321. Sahih muslim di 2245. Si Yaya Waloni habis dikatakan, seorang wanita pelacur lewat di siang hari bolong melihat anjing menghitarin sumur dengan lidah keluar. Kehausan mau minum. Dengan baik hati wanita pelacur itu melepas sepatunya dan melepas di dalam ikat kepalanya atau kerudungnya untuk mengambil air untuk si anjing. Nah, saat itu juga dalam sendiri Allah memberikan ampunan kepada wanita pelacur itu. Yang ngomong siapa? Sang Baginda Rasul. Ini lagi yang sering membuat saya aneh sekali. Ya. Apalagi sering di dalam si salib. Salib. Ya, salib lagi. Dia tidak tahu. Was. Bicara sahih itu ada jinnya. Apa dia pernah lihat? Ya. Di dalam salib tadi jinnya. Ya, ini satu keanehan sekali tentang hal ini sendiri ya. Menurut saya sangat aneh. Ya, sangat aneh. Dan di dalam ini ada ketakutan sebenarnya dari mereka ketangga sebelah di tahun 1945 Kristen itu cuma hanya 1%. Tahun 2000-an ya, data statistik resmi 13%. Tapi kajian-kajian para cindik kiawan Islam tentang Kristen itu sudah mencapai 20%. Ya, dan juga di dalam si, maka di dalam ada hobi lah seakan-akan dengan Kristen itu sendiri. Ya, khususnya di salib. Di tahun 2035, prediksinya adalah 50%. Ya, dan juga di dalam ada satu ustaz. Begitu, apa namanya, ketakutannya. Ya, dalam tanda petik yaitu Munsir Situ Morang. Ya, Munsir Situ Morang itu berkata demikian. Ya, begitu ketakutannya dengan salib. Dengan komunis. Ya. Di dalam kan ada komunisnya, Pak Heri. Halo. Ya, hadir. Pak Heri. Gimana, Pak? Ya, ada komunis ya. Komunisnya. Ya, ya. Ya, apa komunis itu yang di Indonesia. Ini. Ya, atau di dalam sih, adakah di dalam ini kita melihat komunis? Bahaya latihan komunis masih ada di Indonesia. Ya, kakak ada, kalau ada juga sudah di berangus itu komunis itu sendiri. Tapi, bangsa yang di komunis, ya, menyumbang investasi di Indonesia, itu ada. Kok diterima? Ya, karena didalamnya menghasilkan buat bangsa dan negara ini. Di 2019, ada 10 investasi asing masuk di Indonesia. Singapura, China, Jepang, Hongkong, ya, Belanda, Malaysia, Korea Selatan, USA, Inggris, Australia. Dan persenanya, dimana Arab Saudi? Dimana Iran? Ya, atau yang lainnya. Yang dari semenanjung Arab Saudi. Atau di dalamnya Turki. Tidak ada satupun. Ya, jadi di dalam sesuatu yang aneh. Dan di dalamnya Malaysia kah? Nanti dulu diterahat dari arti Singapura. Ya, tertinggi. Tapi kembali lagi. Apakah di dalam Singapura itu sendiri bukan di dalamnya jadi satu, apa namanya, satu perantara, negara ketiga yang dipakai oleh China untuk berinvestasi di Indonesia? China nomor dua. Jepang? Jelas, Jepang juga bukan di dalam sendiri apa namanya negara Islam. Ya, karena Indonesia kebanyakan adalah Sinto dan Buddha, Buddhis. Ya. Hongkong, Belanda, Malaysia. Ya. Nah, kita lihat, Malaysia pun juga 50% adalah Muslim. 25% adalah China. 10% adalah India. Ya. Kalau malah sendiri, mereka nggak seramai Indonesia loh. Karena di dalamnya hampir sama mereka. Ya, 25%. Apakah di dalam Malaysia ini sendiri yang menanam investasi ke Indonesia, bukan perpanjangan China? Ya. Kita tidak bisa lihat. Ya. Bahwa orang bijak tidak akan pernah naruh telur di dalam satu keranjang. Kita lihat Singapura, China, Hongkong, dan Malaysia. Tentu di dalamnya investasi kalau diperhatikan adalah orang-orang China loh. Orang-orang di dalamnya komunis. Kita lihat lagi lah. China dan Hongkong. Ya, China dan Hongkong itu sendiri jelas. Hongkong itu walaupun dari bekas sejajan Inggris. Tapi itu adalah di dalam bagian dari China, bagian dari komunis. Berapa investasinya? Itu melampauin Singapura. Yaitu di dalamnya 7,4,8 miliar USD. Ya. Lah, kenapa kok dimusuhin? Coba bayangkan siapa di dalam sini penyumbang pajak terbesar? China dan Hongkong itu. Belum ditambah di Singapura. Kalau misalnya di dalam sini ada perpanjangan tangan. Di dalam Malaysia yang merupakan perpanjangan tangan. Siapa yang terbesar investasi di Indonesia? Komunis. Ya. Apakah mereka jahat? Kalau jahat itu terusirah keluar. Ya, dari Indonesia. Dan merupakan penyumbang pajak juga terbesar mereka-mereka itu. Jadi sesuatu yang aneh. Ya. Terima kasih Pak Erie. Lanjut. Baik, baik. Luar biasa. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Oke. Pancasila Sakti. Apa kabar Pancasila Sakti? Salam. Salam baik. Pak General. Siap. Salam. Pancasila Sakti. Semuanya salam sadar. Pancasila Sakti. Salam sadar. Topik kita ini Pak Pancasila. Suarannya paling hak. Ya Pak Pancasila. Suarannya paling hak. Saya sebut darurat NKRI karena Pak Saltanjung mengatakan negeri kita dalam cengkraman salib dan komunis. Bagaimana Pak Pancasila? Ini kan fobia ya. Hemat saya sekarang ini waktunya kita merebut kembali hak kita yang terserang. Hak kita yang sedang dibelengguk. Antara lain memulihkan hati masing-masing ke dalam kebenaran. Karena banyak orang yang diserupakan di Indonesia. Orangnya, orang wujudnya sawo matang. Orang Indonesia. Tapi hatinya Arab. Nah itu. Makanya sekarang penting itu dibalik-balikin hatinya. Ya. Makanya selalu Muhammad KC menyampaikan bahwa Muhammad dekat jin. Diulang-ulang. Biar ingat terus. Ternyata Muhammad itu dekat jin. Gak boleh diikutin itu. Dan tidak ada ayatnya Muhammad itu akan memberikan syafahatul udmah di hari kiamat. Tidak ada ayatnya bagi umat Islam. Biar denger nih. Ya kalau memang ada silahkan cari di Al-Quran. Tidak ada itu. Ya jadi malam ini mari kita kembali ke Pancasila Sakti. Kalau soal si Alpian Tanjung itu. Kalau presidennya zaman Suharto itu udah dikandangin itu. Terlalu itu. Jadi menganggap. Atau dia ngomong seperti itu karena ketakutan. Sekarang tidak ada satupun ustadz yang bisa mematahkan dalil-dalilnya Muhammad KC soalnya. Mereka cuma marah doang. Bisanya ngelaporin gitu. Itu. Yang memperalap polisi. Memangnya Muhammad KC takut sebab polisi. Agak. Polisi kita bayar pajak. Gak mungkin sembarangan tangkap. Itu. Dan juga yang dilaporkannya di mana. Lapornya di mana. Juga nyambung. Emangnya hukum biasa sembarangan. Kagak. Biar pada nyadar. Ya. Kita ini masih merebut ini. Bukan dari. Kalau dulu merebut kemerdekaan. Dari. Jajahan Belanda. Jepang. Secara fisik. Gampang. Ditembaknya. Hidungnya mancung. Matanya blow on. Nah itu. Lawan kita. Kalau sekarang susah. Lawan kita kadang-kadang istri. Anak. Keluarga. Gitu. Ya. Lihat aja yang murtad-murtad. Emang nyaman. Kagak. Keluarisan ditarik. Istri suruh cerai. Nah itulah. Kemerdekaan hilang. Ya. Gak bebas kemana-mana. Nah kita rebut sekarang panggung mereka. Kita kuasai oleh panggung-panggung kebenaran. Cuman. Kita harus pakat. Persatuan dan kesatuan. Sesama pengikut Yesus. Harus saling dukung. Tidak boleh saling cakar. Tidak boleh kalah subscriber amuk-ngamuk. Tidak boleh. Iri hati. Karena itu adalah sifat setan. Sifatnya jin Arab. Itu yang suka iri hati. Ya. Kita sering dukung. Saya emang gak butuh subscriber. Yang penting uangnya aja. Biarin subscriber saya kecil. Mantap. Mentahnya aja ya Pak. Yang penting nomor pening ya Pak. Nah. Itu yang paling penting. Nomor one. Makanya saya ngisi dimana-mana. Ikhlas saya gak minta upah. Karena Tuhan Yesus tahu. Apa yang saya butuhkan. Begitu. 1 Korintus 2 ayat 9 itu dinyatakan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Itu yang akan disediakan. Untuk orang yang mengasihi dia. Nah ini yang harus diperlukan. Amin. Dalam kehidupan kita. Jangan kalah subscriber. Wah. Langsung dipitnah. Gara-gara rekening ini. Ya jangan. Masing-masing visi-visi. Ada yang menampilkan murtadin. Ada yang berdebat. Ada yang menyembuhkan sakit. Seperti Andi Simon itu ya. Jadi kita sering dukung. Ada Pak Jenderal. Terus berkuar. Pak Jenderal Iklim. Kan begitu. Jadi kita sering dukung. Satu kesatuan kita ikat. Akan kuat. NKRI. Ya. Kita merebut dari tanah penjajahan. Yang wujudnya bangsa Indonesia ini. Itu aja mungkin Pak Jenderal. Yang saya sampaikan. Ya semoga dikenang sama orang lain. Jin selalu memandangkan. Biar tidak. Tidak apa namanya. Tidak tergoda dengan pengajaran jin-jin itu. Ya. Terima kasih. Dan Yesus berkata. Salam. Salam. Salam waras. Salam sadar. Salam waras. Oke. Baik Pak Pancasila Sakti. Borneo dan Damai Kasih. Sebelumnya kita ikuti yang satu ini dulu. Dukung Pak Pancasila Sakti tadi ya. Jadi so itu dibentuk Askri Asosiasi Kristuper Indonesia. Ayo kita bersatu. Amin. Lalu satu iman. Satu tujuan. Kalau soal sudut pandang itu. Terima saja. Terima saja. Nah saya selalu mengilustrasikan begini. Tanyalah kepada dua anak saya. Bagaimana Bapakmu? Sudut pandangnya beda. Tapi dodo-donya mengakui itu Bapaknya. Gitu. Nah bagi Anda yang tidak setuju. Malah membidat-bidatkan. Jangan bergaul di sini. Jangan bergabung. Karena nanti Anda akan jadi problem maker. Silahkan Anda pelayanan menurut pandangan Anda. Menangkan jiwa bagi Tuhan saja. Hasilkan buah untuk itu. Kami sedang melayani Tuhan. Saya tidak bidat. Kalau bidat itu. Mengaku Kristen. Tetapi Tuhannya bukan Yesus. Termasuk Kristen. Mengatakan Anda Tuhannya Yesus. Tapi Tuhannya ternyata subscriber jumlahnya. Ad-sen. Lalu kepopuleran. Kedudukan. Kekayaan. Nah itu bukan Kristen. Itu baru bidat. Jadi ayo gandeng tangan. Gandeng tangan ya. Dan kalau Anda mengatakan saya bidat. Ya jangan bergaul. Jangan bergaul. Dan saya tidak butuh orang-orang seperti Anda yang seperti itu. Oke. Borneo lalu damai kasih. Silahkan Pak Borneo. Shalom. Selamat malam. Shalom. Silahkan. Ya. Salam sadar Pak KC. Salam sadar. Siap. Ya. Mungkin singkat aja. Mungkin karena ini apa namanya. Ya. Marek-mareknya apologet Kristen ini selama apa namanya. Mungkin mendekati dua tahun Corona ini. Saya kira kita harus lebih maju lagi. Artinya gini. Apakah kita hanya berkomentar-mentar saja di apa namanya. Di Youtube. Tetapi tidak ada action. Nah saya kirakan sudah saatnya. Karena ruang semakin terbuka. Apologet-apologet semakin banyak. Jadi kita memang harus bersuara. Dan harus bertindak. Dan ada action. Nah kalau kita hanya berkuar-kuar saja di Youtube. Tidak ada action. Apa yang kita harus buat. Itu loh. Apa yang kita harus buat. Nah sekali lagi bahwa saudara-saudara yang punya potensi. Yang punya kapasitas. Yang memahami betul-betul tentang hukum kita di Indonesia ini. Bahwa kita ini memang harus bersuara. Minoritas ini. Memang banyak sudah. Seperti yang disinggung masalah salib ini. Dulu kan sudah disinggung Pak Ustadz. Apa itu. Jin kapir itu kan. Tetapi kita tidak ada tindakan. Sama sekali. Dari kita ini minoritas ini. Padahal hukum itu sangat jelas. Semua warga Indonesia itu dilindungi. Apalagi dalam beribadah dilindungi. Dan bersyukur kita sudah diberi apa namanya. Di media sosial ini. Kebebasan berbicara. Nah kebebasan berbicara ini kita mempaatkan. Saya kira kan sudah ke daerah-daerah itu. Apa itu. KNC yang dipimpin oleh Pak Ferdinand itu. Saya kira kita dukung itu. Nah bagaimana eksen kita. Sekarang gereja jasmin itu. Yang nyata-nyata sudah diketok palu itu kok masih bisa gitu loh. Nah dimana kita posisinya Apologet ini. Terutama saudara-saudara teman-teman. Termasuk Pak Ikin dan siapa-siapa. Pak KJ. Yang ada di room sekarang ini. Mungkin itu saja Pak Ikin. Mungkin masukkan saja. Yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Heri. Saya bisa di dalam si menambahkan yang Bapak katakan. Kalau Bapak kenal Pak Ferdinand Pak. Dengan KNC-nya. Kita di dalam berjuang Pak. Kebetulan saya pernah sehat Pak. Di KNC juga. Kita berjuang. Menjadi satu eksen. Contohnya KNC itu sendiri juga di dalam ini melakukan perjuangan. Sampai kenias Pak. Ya. Jadi kalau Bapak katakan aksinya adakah? Itu benar-benar penting perkataan Bapak itu. Jangan hanya kuar-kuar saja. Ya di room. Ya. Tapi juga di dalam ini supaya Bapak tahu. Sudah berdiri Pak. Yayasan MN Pak. Untuk NTT. Sekiranya demikian ya Pak. Terima kasih. Baik. 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 Ini mengingatkan. Saling mengingatkan ini sangat penting ya. Tapi setidaknya. Saya setuju sekali ya. Dengan Bapak. Siapa? Borneo. Kita harus. Harus action. Yang nyata. Tetapi. Ya itu tadi. Mulai dari langkah awal ini. Keterbukaan ini. Semakin bicara. Dan kita bicara dari sisi administrasi. Dan kita doakan ya lembaga-lembaga yang sudah bergerak di lapangan langsung. Banyak Pak. Cuma belum kelihatan. Dan ya memang tidak mudah. Tidak mudah. Karena diberangus. Dihalangi dan seterusnya. Tetapi tidak pernah berhenti. Ayo maju terus semuanya ya. Kita dukung bersama-sama. Baik Pak. Dan makasih. Ijin. Ijin sedikit. Ijin sedikit. Pak Pancasila. Silahkan. Kalau Pak Eka. Kalau Pak Eka ada link ke Pak Ferdinand. Tolong dong. Linknya bagi saya. Biar saya bisa terhubung juga. Siap. Nah itu. Saya juga ingin komentar. Ingin dapat subscriber banyak. Sama Pak Jenderal. Begitu. Jadi. Seedahnya kan Pak Ferdinand kan orang suaranya kenceng gitu. Biar saya juga disuarakan. Begitu maksudnya. Siap. Pak. Bajah Pak ya. Pak KC. Nama Bapak sudah tercantum di HP-nya dia. Ya. Begitu. Mungkin besok ya. Saya telepon beliau. Untuk telepon Bapak ya. Oh. Terima kasih. Ini karena tugas saya hanya menggiring saja. Karena. Menggiring supaya dibapis. Kayak seperti Ibu Rosa yang di Kalimantan. Pak. Mahta Kokak yang di Bandung. Keustuhan. Kemudian yang di NTT. Tugas saya itu. Yang lain silahkan. Berdebat. Kayak. Johannes the Butter. Kalau Pak Yusuf Donburu kan beda dengan saya prinsipnya ya. Itu aja. Ya. Saya minta Pak Ferdinand telepon Bapak ya besok ya Pak. Gitu. Oh boleh. Boleh. Dengan senang hati. Saya tunggu. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik. Baik. Sekarang Pak Damekasih. Monggo. Sialom. Berkat dalam puasa. Berkat. Sialom. 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 Bapak Mas Namai. Terima kasih. Ini baru dipangkat kayaknya nih. Udah lama gak nampak. Iya. Berkat dalam tubuh di Yesus. Ngi Sampurasun. Iya. Rampes. Sampes. Sampurasun ya bukan campur racun nih ya. Bukan. Itu Merjik Sihab. Kurang ajar. Itu campur racunnya. Iya. Rijik kurang ajar. Sampurasun diubah jadi campur racun. Oke. Baik. Terima kasih. Monggo. Oke. Yang pertama. Yang heranya. Saudari-saudara kita. Yang sebelah itu kok. Selalu mengutamakan. Habluminah. Love truth. Akan tetapi. Habluminahnya tidak diperhatikan. Harusnya. Harusnya. Untuk mencapai. Habluminahullah. Itu harus. Habluminahnya. Habluminahnya. Dipertebal. Diperkuat. Yang bertujuan. Aroman. Arohim. Kalau sudah bisa mencapai. Kehabluminah. Aroman. Arohim. Baru bisa. Mencapai pusatnya. Yaitu Habluminahullah. Karena untuk mencintai. Mengasihi. Dan memuji muliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu harus memuliakan kepada sesama. Ibu bapak. Saudara-saudara saya. Islam. Jangan mencapai. Habluminahullah dulu akan tetapi. Habluminahnya. Tidak saling untuk bersikut-sikutan. Tidak saling untuk saling. Memperkusi kepada umat yang lain. Janganlah. Tunjukkan. Ajaran Aroman Arohim. Yang Anda pelajari seperti apa. Yang pertama. Terus yang kedua. Ada suatu. Cerita ini. Perumpamaan. Ada beberapa keluarga. Keluarga A. Keluarga B. Keluarga C. Keluarga D. Masing-masing keluarga itu kan dipimpin oleh kepala rumah tangga. Yaitu bapak atau suami. Keluarga A mempunyai anak 4. Keluarga B mempunyai anak 5. Keluarga C mempunyai anak 3. Dan keluarga D mempunyai anak 7. Masing-masing orang tua dalam memberikan edukasi atau pendidikan kepada anaknya itu berbeda-beda. Tetapi semua pendidikan kepada anak-anaknya itu menuju pada suatu hal yang baik dan benar. Tetapi di sini sebagai orang tua pun dalam menyikapi anak juga berbeda-beda. Contoh. Keluarga A. Yang sangat tegas. Orang tuanya memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Keluarga B juga sampai D. Begitu suatu ada perkara di dalam lingkungan sekolahnya. Keluarga A ini anaknya ini nakal. Suka membuat ulah di sekolahnya. Begitu pulang si anak ini ketakutan. Ketakutan terus membuat suatu bentuk kata-kata kepada ibunya. Ibu aku dikroyok sama teman-teman bahkan guru-guru membela teman-teman tidak membela saya. Yang terjadi begitu sang istri melaporkan kejadian pada suami, sang ayahnya marah. Tidak mempertimbangkan, tidak ingin mencari cerita dulu. Langsunglah bermain statement di situ, bahkan esokan harinya mendamprat di sekolahan. Yang terjadi begitu dibuktikan kejadian ternyata anaknya yang salah. Keluarga B beda. Orang tuanya mengkaji dulu perkaranya seperti apa. Keluarga C juga berbeda, keluarga D berbeda. Akan tetapi ini keluarga D ini kan anaknya yang banyak. Kelompok paling banyak. Itu sama kayak keluarga A. Dan di mana Bapak A dan Bapak D itu ada suatu konspirasi. Suatu koordinasi yang kaitannya memberikan statement kepada anak-anaknya. Kamu kalau berkelai, nangis, tak hajar, kamu harus menang. Kan tidak tempat itu. Pendidikan seperti itu pada anak. Harusnya seorang ayah memberikan edukasi yang baik, yang bijak. Di sini, keluarga A laporan ke temennya keluarga D. Akhirnya minta bantuan. Yang terjadi ribut. Inilah yang terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di mana kelompok besar ini, meskipun ada sub-subnya yang membuat olah. Tetapi tidak semuanya. Pucuk pemimpin kita itu juga saudara kita. Tapi dia baik arif bijaksana. Tetapi pucuk pimpinan negara kita itu dikelilingi oleh beberapa oknum orang-orang yang berkomenten untuk membentuk suatu NKRI yang tidak tepat. Ini yang membuat keperhatinan saya secara pribadi. Ini se-yogianya di mana kita mempunyai suatu channel ini, sampaikan terus. Karena Bapak kita yang terhormat Pak Jokowi pun dalam lingkaran itu, sub-sub seperti itu, yang selalu memframing-memframing supaya NKRI itu satu agama yang tidak bisa. NKRI itu negara bukan negara agama. Sementara itu dulu yang bisa... Baik, baik. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berkas dalam. Damai kasih. Tiba saatnya, saat ini, Jua NKRI. Jangkrik. Silahkan, Jangkrik. Ngerik, ngerik. Shalom, shalom. Iya, gimana suaranya? Mantap, Pak. Oke, kembali bertemu lagi dengan saya, Jua NKRI. Iya, ini pertama-tama saya akan membukakan sebuah, kalau boleh diizinkan, hanya sebentar, melantunkan sebuah ayat surah Jangkrik ayat 1. Apa bisa diperkenankan? Pak Jendral? Apa itu, Pak? Tadi saya masuk ke ruangan channel-nya, Pak JKC. Salam sadar, Pak JKC. Iginkan saya, ya, melantunkan sebuah ayat. Salam sadar, silahkan. Oke, ini untuk Pak... Belum pernah dengar, ya? Makanya itu, ini khusus untuk para pustadil, ya. Silahkan, silahkan. Iya, iya. Oke. Ini olah murtadin yang sejati. Kalau ada yang bilang palsu itu sesat. Itu dia. Dan satu lagi untuk memperkuat iman Kristen, ya. Saya akan bersolawat. Seolah satu iman Kristen Menikuti Tuhan Yesus Jangan ragu dan jangan bimbang Dalam Yesus pasti menang Teng, 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 teng-teng... Kayak Natalan di Padang Pasir Mesti ada musiknya Karena jangkrik Oke Pak, sekarang Kembali ke topik Saya tidak bisa memiliki kesimpulan Tapi saya akan mau bertanya Apakah ini tanda-tandanya Orang seberang itu sudah mulai ketakutan Soalnya saya lihat Salah satu Kondang Dia berkata untuk menjawab salah satu jemaatnya Dia jemaatnya bertanya Pak Ustadz, kok setiap saya Saya melihat salib kok Tubuh saya merinding, tubuh saya begini Sebelum Oh itu Ada jin kapirnya disana Saya bertanya lagi Apakah Kan yang takut sama Salib kan hanya Dracula ya, Dracula itu kan setan Atau ibis, apakah Iya, apakah Mereka itu iblis Apa yang disetan Apa Dracula Saya juga kurang tahu Itu hanya mempertanyakan saja Jadi Saya melihat ini apakah Tanda-tandanya Mereka sudah memiliki ketakutan Dengan salib dan gereja Karena Gereja itu Tidak boleh Dilarang Dibangun di mana-mana Jadi mereka takut apa Kristianisasi Itu saja sih Pak General Terima kasih Sebentar saja Silahkan yang lain Haleluya Puji Tuhan Tuhan memberkati Silahkan Pak General Hilang Baik, terima kasih Untuk lagunya Pak Wah suara Bapak Bagus Kenapa gak ikut Futsal Sayang sekali Pak Pertanyaan Bapak Akan saya jawab Pak Saya minta 10 detik saja Pak Kaci Di Private chain Itu nomor Telepon Pak Ferdinand Saya sudah Telepon dia Bapak Karena dia ada kesibukan Bapak nanti Yang telepon dia Ditunggu malam ini Silahkan Pak Kaci Sampaikan salam saya Untuk Pak Ferdinand Oh ya Pak Tenang aja Bagi-bagi tenang Kopinya Bagi-bagi tenang Di live chat ya Pak Ya Di live chat Oke Saya akan jawab Yang Pak Jangkrik tadi Pak Apakah mereka stres Iya Pak Stres Stres berat Pak Itu yang saya katakan Saya ini Pernah berani Pernah takut juga Pak Dalam perkelahian Ketika kita kejepit Dan kita tahu Dalam kebahagia itu Apa saja saya lakukan Pak Apa saja saya lakukan Mau ambil batu Mau apa Mau main curang Yang penting Dia kalah Itu orang pengejut Pak Tidak mau mengakui Tidak mau mengakui Nah Bagus kalau di Pertandingan Taekwondo Atau pertandingan MMA Atau apa Ketika kalah Wasidnya tahu Pak Wah ini Ini kalah nih Dia lebar handuk Itu jauh lebih gentleman Pak Daripada yang Terpepet Main curang Kenapa Pak Zaman sekarang Saya berani katakan begini Sudara Zaman now Sebentar ya Sebentar Sebentar Oke Mohon Antri ya Yang lain-lain Zaman now itu Begini Pak Tidak bisa lagi Dengan cara takiah Dengan cara bohong Dan tidak bisa lagi Dengan prinsip bahwa Apa yang dikatakan Ustadz Apa yang dikatakan pendeta Apa yang dikatakan rohanian Pasti betul Tidak bisa lagi Sudah tidak bisa lagi Ya Dan sekarang Kalau memang konsepnya Terdoktrin seperti itu Sekarang itu dunia Hanya sejauh jempol Ya Siapapun juga ya Saya tidak ngomong agama terbentu Ini juga tantangan Dan juga beban Untuk para rohaniawan Alim ulama Alim ulama Di agama apapun Kalau ngomong Tidak berdasarkan data Dan fakta Dengan salah tujuan Salah motivasi Sudara Intinya begini Dengan takiah Tanpa Tuhan Tanpa roh kudus Dalam waktu detik Itu akan ketahuan Dunia dan pengetahuan itu Hanya sejauh jempol Oke Apalagi kita percaya roh kudus Tuhan berkarya Jadi para penipu-penipu itu Lagi tertawa-tawa Tunggu aja Tidak lama Dalam waktu detik Itu akan ketahuan Dengan teknologi Nah saat ini Tiba saatnya Siapapun juga umat Belajar Meng-compare Bukan untuk jatuhkan Kebenaran Nah kalau sudah benar-benar Tidak benar Nah ngapain diikuti Nah kalau masih Yang gitu-gitu laku Berarti memang Tidak berkualitas Nah soalnya itu Integritas itu harus Reputasi itu Harus dibaringi Dengan integritas Reputasi tanpa integritas Itu nabi palsu Contoh Contoh Habib Rizik lah Dia tidak punya integritas Reputasinya Wah hebat Di sana ya Wah luar biasa Tapi integritasnya Tidak ada Yang tidak punya integritas Kok dibela-belain Ini aneh Ada apa Itu bicara soal kualitas Itu sudah fakta ya Sudah fakta Termasuk yang lagi Rame ini Yang menimbulkan Apa Judul ini ya Alfian Tanjung tadi ya Saya rasa dia tidak punya integritas Ngomong tidak berdasarkan data dan fakta Dicekram salib dan komunis Kalau salib Dicekram salib Percayalah Akan damai sejahtera Karena salib ini bukan kematian Kalau kilafah Kematian Itu untuk bangsa ini Nah kalau komunis Nah itu data faktanya mana Fobia Jadi seperti itu Pak Jadi ini perhatian untuk kita semua Anda takiahkan ketahuan So itu belajar dengan jujur Memang mereka stres Pak Dengan takiah ketahuan Dengan jujur Bertobat Belakang repot